Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini Dunia Muslim Channel yang membahas tentang berbagai hal Yang menarik dari agama Islam Di video ini, kali ini sahabat Kita akan memberikan informasi untuk sahabat semua yang ada di rumah Yaitu kami akan memberikan informasi tentang 7 sifat istri Yang dibenci oleh suami Nah sebelum kita bahas satu persatu Apa saja dari 7 sifat istri yang sangat dibenci oleh suami di dalam pernikahannya Maka kami ingatkan untuk sebelumnya Berikanlah dukungan kepada channel dunia muslim Dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial sahabat semua Terima kasih Ada beberapa sifat istri yang ternyata sangat dibenci oleh sang suami Bisa jadi apa saja Mungkin itu pertanyaan sahabat semua yang ada di rumah Para istri tahukah bahwa ada beberapa sifat yang akan menimbulkan kebencian dari seorang suami Untuk membuat rumah tangga yang senantiasa sakinah mawadah warohmah Maka istri perlu mengetahui sikap apa saja sih yang kurang disikwai oleh para suami Di antara sifat-sifat tersebut yang paling menonjol sebagaimana ditulis dalam Sabah Sa'id di dalam bukunya Azawziah Al-Mubli'ah Wa Asrol Al-Jamal Dimana ada beberapa hal yang wajib diketahui oleh seorang perempuan Ketika mereka sudah menjadi istri seseorang Maka berikut adalah sejumlah sifat istri yang sangat dibenci oleh suami Yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi dunia muslim Yang pertama Istri yang suka mendominasi Istri seperti ini merupakan istri yang mengabaikan eksistensi suaminya Senantiasa menjalankan sendiri segala urusan keluarga Dan juga urusan rumah dengan tanpa memandang pendapat suami Di sini seorang suami akan merasa bahwa jati dirinya telah hilang Apalagi ketika dominasi tersebut dipegang oleh istrinya Sehingga sangat tidak relevan sahabat Apabila di dalam rumah tangga seorang perempuan menguasai rumah tangga Dikanakan jika melihat hadis Nabi Muhammad SAW Ar-Rijal Qawamu ala Nisa Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan Maka haruslah kembali ke fitrohnya Selanjutnya nomor 2 Istri yang gemar berdusta Salah satu hal yang mesti dimiliki dalam hubungan pernikahan Adalah unsur kejujuran Di dalam segala hal Ini mengingat kejujuran merupakan salah satu vilar ketentraman Dan juga kebahagiaan Atau menjadi vilar inti samawak tersebut Meskipun terkadang seorang pria menerima tindakan dusta dari istrinya Karena satu atau hal lain Namun penerimaan seseorang suami terhadap sifat buruk itu Biasanya disertai dengan pandangan meremehkan Selanjutnya nomor 3 Istri yang kejam dan juga galak Istri semacam ini terus menerus akan meresahkan sang suami dan juga anaknya Sebab karakter permusuhannya tersebut Selain itu istri seperti ini akan terbiasa mengeluarkan kata-kata pedas, keras, kasar kepada tetangga, teman-teman, dan anggota keluarganya Istri yang kejam tentunya akan menimbulkan banyak sekali masalah bagi suaminya Bahkan bagi anak-anaknya pula Sehingga tertanam dalam jiwa anak-anaknya sikap tidak senang dan akan menjauh dari sang ibunya Selanjutnya di urutan nomor 5 Istri yang menyulitkan Setiap kata yang terlontar dari mulut suaminya Yang berisi perintah terhadap hal penting yang mesti dilakukan oleh istrinya Ternyata istrinya malah menepis semua perkataan suaminya Dan menolak bertanggung jawab atas hal tersebut Sehingga seringkali dia menciptakan kesulitan Dan menyulitkan pertikaian antara dirinya dengan suaminya Dalam kondisi demikian sahabat Sang suami lebih mengutamakan untuk menjauhi dari rumah Atau barangkali dia akan tetap di rumah dan ikut-ikutan dengan sifat buruk istrinya tersebut Selanjutnya nomor 6 Istri yang pasif Istri semacam ini akan membiarkan dan menyerahkan segala urusan kepada suaminya Sehingga suaminya menjalankan seluruh urusan keluarga dan rumah tangga Peran istri hanya terbatas menjalankan instruksi-intruksi suaminya Dan senantiasa menyerah dalam segala hal Seakan-akan dia menuntut suaminya agar lebih berkuasa tanpa berusaha Menunjukkan perannya atau keberadaannya sedikitpun terhadap suaminya Padahal dia adalah perasaan hidup bagi suaminya Dan ternyata ciri ini sahabat Bisa menjadi salah satu sifat istri yang sangat dibenci oleh sang suami Dikanakan tidak ada persatuan diantara suami istri tersebut Dominasi lebih nonjol kepada suami Padahal harus kalian ketahui apabila suami membutuhkan bantuan dukungan dari istrinya Dan selanjutnya yang terakhir sahabat Dari 7 sifat istri yang dibenci oleh suami Yaitu di ruta nomor 7 Istri yang keras kepala Istri semacam ini merupakan istri yang keras kepala dalam segala hal Dan dia terus berlindung dibalik sifatnya yang keras kepala tersebut Sebab dia mendapatkan kenyamanan pada dirinya ketika dia bersikeras Mengikuti pendapatnya sekalipun itu salah Dan harus kalian ketahui Apabila seorang perempuan mempunyai sifat keras kepala Maka dipastikan di dalam rumah tangganya akan ada yang terpojokan Maka oleh karena itu sifat keras kepala seorang istri Ternyata hampir mayoritas tidak disukai oleh seorang suami Nah itulah sahabat Sejumlah sifat istri yang dibenci oleh suami Semoga bisa menjadi referensi untuk sahabat semua yang ada di rumah Semoga menjadi muhasabah Dan bagi kalian semoga menjadi keluarga yang sakinah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!